Misalnya jamaah bertanya, biarkan gurunya, ustadznya, kiyainya, sheikhnya yang memberikan jawaban. Jangan kita sesama jamaah mendahului memberikan jawaban, walaupun kita sudah tahu. Ini adab. Karena kalau kita mendahului, itu kita namanya tidak memiliki etika. Kan di majelis itu yang berbicara siapa? Gurunya. Walaupun guru itu lebih muda, tapi di majelis itu guru. Nanti ada kesempatan untuk kita bersoal-jawab, kita mengajukan pertanyaan, atau mungkin kita mengajukan sesuatu yang berbeda, nanti sudah diberikan waktu untuk itu. Kemudian yang keempat, Wala yusawikuhufihi. Dandanya penuntut ilmu itu tidak berbarengan memberikan jawaban itu sebagaimana ditanyakan. Jadi, tidak boleh bersaut-sautan. Kalau misalkan ya, ada pertanyaan, Pertama tidak boleh, gurunya menjawab, juga dia ikut menjawab. Yang kedua, teman yang menjawab, dia juga ikut jawab. Jadi, seharus ada, ada.